Sebelumnya ini mau nanya, kalian semuanya 10 ya? 10 mahasiswa? Halo? Iya 10 kak, totalnya 10 kak, 10 orang Saya baca yang namanya bener gak ya? Amini, Erna Gandiawati, Ernawati, Jueri, Murni Nurmawasari Nona Swaswati, Nurbudiono, Perdana Putri, Sri Lestari, Yeni Kurliasari Bener semua ya, semester 3, semester 3 ilmu komunikasi, bener semua? Iya, ada semua Oke, yaudah Kalau gitu kita langsung melahir, jadi pertama-tama, maaf tadi kesalahan teknis Selamat datang di kelas hukum media masa Ini pertemuan pertama Jadi sebelumnya kita kan pernah pertemuan pertama jadi agak lebih santai aja Tenang aja, materinya gak seberat itu Di sini kalau boleh tahu, kalian udah pernah ambil kuliah yang terkait dengan pelajaran media gak sebelumnya? Di semester juga sebelumnya Halo Ya Kedengeran kan ya suara saya ya? Nah iya tadi saya nanya ya dari kalian sepuluh sepuluhnya kemarin semester kemarin ada yang sudah pernah ambil mataku luar terkait dengan media masa gitu nggak mungkin komunikasi masa Adakah anda semester kemarin itu ada pengantar yang komunikasi sih? Oh ya PIK ya berarti Kita sekarang harus mulai aja nah jadi sekarang kita mulai dulu dengan pertanyaan kali ya Nah menurut kalian karena kelas kita itu kan hukum media masa jadi aku pengen nanya-nanya sih Menurut kalian definisi dari hukum menurut pengetahuan kalian itu apa aja sih gitu Sebelum kita masuk ke materinya Batasan-batasan apa ya? Batasan-batasan Mungkin ada yang lain atau yang lain mau berpendapat? Suatu aturan? Aturan? Boleh Aturan yang diceritakan oleh suatu lembaga Belumnya bersifat tertulis Betul Oke Nah ini udah semakin mengarah ke definisinya ya Jadi kita langsung aja Intinya definisi dari hukum itu betul adalah sebuah aturan Tapi dia disini lebih bersifat formal karena diciptakan oleh suatu lembaga Dimana disini adalah lembaga kenegaraan Dan disini sifat-sifat hukum itu sendiri dia berkaitan dengan yang namanya kekuasaan Karena disini hukum itu mengatur kepentingan orang yang tidak cuma satu dua orang atau sekelompok Tapi lebih bersifat besar Atau kita bisa bilang mungkin seperti penduduk atau misyarakat di suatu negara Segala Nah disini dia membedakan hukumnya dengan aturan-aturan adat atau adat Suaranya nantul-nantul kakak Wah nantul-nantul kak Karena apa ya sebentar kak Coba saya kecilin suaranya kak Berasa kayak kita lihat Iya sih Tapi masih kedengeran Masih kedengeran Kedengeran tapi nantul kakak gitu Mungkin suara kalian juga kayak buah gitu ya Buah gitu ya Agak Menggema gitu Kayaknya Ini internetnya sih Lancar sih Lancar sih Biasanya kayak Biasanya karena apa ya Karena internet Nggak tau apakah karena Mungkin headsetnya dicabut dulu terus masukin lagi kak Aku nggak pakai hetet Aku nggak pakai hetet Bisa ya nggak sih biasa ada ya Iya biasanya nggak kan ya Ya udah ntar kalau pokoknya gini aja kalau nggak jelas kalian ya Nanti di tengah Saya ngomong Kat aja bilang nggak jelas gitu Atau telurnya di group line aja kak Group line? Eh udah ntar Oh Bisa kak seperti itu Biasanya juga gitu kalau Di skatnya Termasalah Tindah kak Tapi udah jelas tuh ini Bisa Dengar di skatnya tetap jalan atau seperti gimana tuh Biarin jalan aja ya Biarin jalan aja ya Ternyata Ya udah terserah Yang lain gimana Masalah apa di kaliannya Kedengeran Di saya sih masih kedengaran sih Cuma lebih lambat Ternyata Cuma mantul-mantul gitu suaranya Yang lain gimana menurut kalian Saya sih abisnya Karena ini kan harus rekam Tutornya Jadi takutnya kalo pake line nanti Cuma suara kan Materi PPT-nya Bisa di edit Bisa nanti Sekarang udah jelas Jadi Pakai apa nih Soalnya kemarin yang kak Galip Juga pake line Suaranya sekarang udah jelas Oh udah jelas ya Iya Udah udah Nanti kalo mantel-mantul Hah kalo mantel-mantul Pasti tau lagi ya Kalo ngasih tau lagi ya Gak masalah Oh iya aku mau dijinin si Ega Gak bisa ikut online Ega ya Nah Ega nama lengkapnya Erna Gandiawati ya Oh iya iya betul-betul Ya Oh iya karena Majikan ke rumah Itu nenek Jadi Oh iya gak masalah gak masalah Ntar kan nanti kita upload videonya Nanti dia bisa ikutin lah Dari Kelasnya Nah jadi Kita lanjutin aja ya Mumpung lagi bagusnya Jadi Intinya itu tadi udah bener kok Jawaban kalian Intinya hukum itu Ya intinya aturan Atau sistem batasan Yang diatur oleh lembaga Berwenang Atau kenegaraan Nah disini Umumnya hukum itu Emang lebih bersifat Tertulis Dan Sudah terkodifikasi Ya istilahnya Sudah Sudah ada format Oleh lembaga tertentu Seperti itu Nah terus Disini kita Seperti bahan dari modul 1 Yang kalian gak pegang juga Disitu ditulis Ada namanya Atribut-atribut hukum Jadi disini Atribut hukum itu Menurut pop Isil ini Dia ada 4 Atribut hukum utama Yang bisa Apa Menjadikan karakter utama Hukum Dan membedakan hukum Dengan jenis-jenis Aturan lainnya Jadi yang pertama Itu Namanya Attribute of authority Istilahnya Adalah atribut Dimana Menunjukkan bahwa Hukum Memiliki Kedudukan Atau Menjadikan Jadi disini Hukum itu Mempunyai Relevansi Adalah Hukum Terus yang kedua Attribute of intention Of universal application Jadi disini Intinya Yang namanya Hukum itu Diciptakan Bukan untuk menaatkan Satu dua orang Atau satu dua kelompok Tapi Sebisa mungkin Agar hukum ini Bisa diterapkan Seluas-luasnya Untuk banyak orang Jadi misalnya Hukum bahwa Misalnya Mencuri itu adalah Pembuatan yang tidak baik Itu tidak hanya berlaku Di Indonesia saja Misalnya Tapi Di negara-negara lain pun Orang juga tahu Bahwa perilaku mencuri Atau bisa menggunung Dan segala macam Itu adalah Perilaku yang salah Jadi disini Hukum Sebisa mungkin Adalah Hukum yang universal Bisa diterapkan Dimana saja Seperti itu Yang berikutnya Attribute of obligation Intinya adalah Bahwa Disini dengan adanya hukum Ada hak Terciptalah suatu hak Dan kewajiban Bagi satu pihak Dan pihak lainnya Simpelnya Dengan adanya hukum Kita sebagai Masyarakat Yang tinggal disitu Punya hak Untuk menaapi Hukum-hukum Yang sudah Diciptakan Begitu juga dengan Kewajiban kita Untuk menjalankan Hukum tersebut Dan yang terakhir Sangsi Attribute of sanction Ini yang paling penting Karena Membedakan hukum Dengan jenis atur Yang lain-lainnya Jadi kalau Attribute of sanction Ini mengatakan Bahwa Hukum Disini diberi Sangsi yang tegas Kalau dalam Kasus Indonesia Berarti Kita ada KUHP Ada KUHAP Dan segala macam UU yang lainnya Yang jika kita langgar Akan Dikenakan hukuman Pidana penjara Berapa tahun Atau mungkin Hukuman perdataan Dan selainnya Sampai disini Ada yang Kira-kira Kurang paham Oke Kalau gak ada yang Komen kita langsung Lanjut aja Semua masih denger kan ya Ya Bisa Bisa Oke Lagi itu nanti Eropa Continental It's not really important Maksudnya Karena kita mau Masuk ke hukum media masalah Jadi ini kayak Cuma introduction aja Nah Dari sekian panjang Pendeskripsi Yang di slide yang ini Intinya Sistem Anglosakson Itu Merupakan Sistem hukum Yang didasarkan pada Jurisudensi Jadi Keputusan-keputusan Dari hakim Itu menjadi kayak Fondasi Atau dasar paling penting Jadi Dia itu Lebih bersifat Juris Prudensi Atau Maksudnya Kalau di Indonesia itu Lebih udikatif Seperti itu Nah negara-negara yang Apply Sistem hukum seperti ini Biasanya itu Negara-negara di Irlandia Seperti Irlandian Australia Inggris New Zealand Afrika Dan Amerika Serikat juga Seperti itu Nah Kita lanjut aja ke slide berikutnya Nah disini itu Pada umumnya Sistem hukum Anglo-Saxon Bersumber Pada Yang pertama itu Custom Custom ini Istilahnya adalah adat Jadi hukum tertuanya Dari sistem Anglo-Saxon ini Adalah Adat Mereka Membuat hukum Sumber-sumbernya adalah Adat istiadat Yang berlaku Di daerah yang pertama Ketinggal Di daerah Eropa dan Amerika Di daerah situ Nah Terus yang kedua Selain itu Selain adat Mereka juga Membuat hukum Dari Sistem parlemen Atau legislation Disitu itu Di dalam bahasa Inggris Sering disebut sebagai status Nah Bentuknya Kurang lebih Seperti Indonesia Punya kuku undang-undang Dan awalnya itu dikeluarkan Oleh kaum bangsawan Bangsawan atau kerajaan Di Barat Sekitar abad ke-14 Dan yang terakhir Adalah cash law Ini juga merupakan salah satu hukum Yang penting Khususnya di negara-negara Inggris Di mana Hukum Hukum yang Berkembang dalam masyarakat itu Tinggal hanya melalui parlemen saja Tapi Juga dilakukan oleh hakim Nah maksudnya Nanti semakin kita Akan tahu ke dalam Sistem hukum Angola Saksol ini Simple katanya Kita bisa dibilang sebagai Judgement law Karena Hakim itu Jadi pemegang keputusan paling penting Dalam pembuat hukum Atau Sistem-sistem Kebijakan hukum lainnya Nah Terus yang kedua Ini kita langsung Cepat aja Eropa Continental Ini intinya Dia merupakan Sistem hukum Yang lebih sistematis Peraturan-peraturannya Dibentuk dengan Sistematis dan Kodifikasi Dan Dia juga Dilakukan Dalam peraturan-peraturan yang tertulis Jadi Berbeda dengan yang tadi Yang pertama Angola Saksol itu Lebih kayak Keputusan hakim Lebih penting Nah kalau disini Dia itu Keputusan tertulis Yang sudah dibuat Seperti undang-undang Itu yang lebih Dijunjung tinggi Seperti itu Nah ini Untuk Gampangnya Ada tabel pembeda Jadi disini Kelihatan banget Kalau misalnya Angola Saksol itu Intinya Pandangan hakim Lebih teknis Lebih tertuju pada Kasus tertentu Keputusan hakim Mutlak harus diikuti Sedangkan Kalau di Sistem hukum Ekonomi Eropa Kontinental Itu masih Tidak terpaku Hanya kepada hakim Tapi Dia juga Memakukan itu Terhadap sumber hukum lainnya Seperti undang-undang Nah disini Undang-undang Terus peraturan-peraturan Dan juga kebiasaan Sedangkan Kalau di Angola Saksol itu Nomor satunya Adalah putusan hakim Atau putusan jurisprudensi Lalu baru diikuti dengan Undang-undang Jadi Agak berbeda dengan Eropa Kontinental Yang Utamanya adalah Undang-undang tertulis Terus Disini Perbedaannya juga Adalah Untuk Bentuk Jadi dimana Kalau sistem Eropa Kontinental ini Dia ada Peradilan administrasi Sedangkan Kalau di hukum Angola Saksol itu Dia Hanya mengenal Satu peradilan Dan Untuk Melakukan koreksi Terhadap Hukum-hukum Yang telah dibuatnya itu Mereka harus Membutuhkan Satu lembaga tambahan Atau Lembaga pembantu Yang namanya Lembaga equity Seperti itu Ini kita langsung lihat aja Nggak terlalu penting kok Untuk di ini Untuk di hafal Atau untuk dipahami Bangan Nah itu cuma pembuka Jadi kita sekarang Pengen Ada sesi pertanyaan nih Setelah kalian dengar Perbedaan dua sistem tadi Yang Eropa Kontinental Dan juga Sistem Anglosakson Menurut kalian Hukum di Indonesia itu Lebih condong ke arah mana? Anglosakson Atau Eropa Kontinental? Salah Salah juga nggak Masalah kok Ada yang mau memberi pendapat? Nanti kalau ada yang mau Beri pendapat Boleh sebut namanya Nanti saya catat Untuk Tambahan nilai Keaktifan Partisipasi Salah juga nggak Masalah kok Halo Ini Amini ya Bu Kalau menurut saya Indonesia memakai sistem Negara Anglosakson Gamburan Kalau setelah saya Indonesia itu Hukumnya Dari Turunan dari hukum Belanda Kalau tidak salah Sekarang masih pakai Sistem hukum Belanda Kalau nggak salah ya Soalnya dulu kan pakai undang-undang-undangnya Belanda Kalau nggak salah Jadi mungkin sistem Anglosakson Gamburan Oke Ada yang lain yang Berpendapat beda Atau sama juga nggak Ada pendapat lain Nggak apa salah kok Kalau salah Jadi kan kalau Intinya Anglosakson itu Ya Ya namanya boleh sebutin namanya dulu nggak Biar saya Oh iya Oke Kalau menurut saya Kalau di Indonesia Lebih mengacu ke Paham Eropa Kontinental Karena Paham Eropa Kontinental itu kan dipakai di beberapa negara yang di Eropa Jadi hampir sama-sama jawaban Mbak Amini tadi Termasuk Belanda Karena hukum di Indonesia lebih mengacu ke Hukum yang Belanda itu Jadi kalau menurut saya memang Paham hukum Hukum di Indonesia Cenderung ke paham Eropa Kontinental Oke oke Nah jadi intinya Alasan kalian Sama Karena kita Sudah di kolonialisme Belanda Jadi selama 3,5 abad Jadi menurut kalian Jawabannya karena terpengaruh Belanda Tapi dengan Jawaban yang berbeda Jadi pertama tadi Ada yang bilang anglosakson campuran Dan satunya Eropa Kontinental Sebenarnya nggak ada yang benar dan salah Ini cuma pendapat Tapi berdasarkan materi modul yang ada Sebenarnya hukum Indonesia itu Lebih condong ke arah Eropa Kontinental Mengapa? Karena disini anglosakson yang Utuh Maksudnya bukan campuran ya Maksudnya benar-benar original anglosakson Itu dia Sangat membandang hanya yuri Yudikatif Sedangkan kalau di Indonesia sendiri Itu kan kita ada 3 tahapan Dalam pemerintahan itu ada Eksekutif Ada legislatif Ada yudikatif Dan ketiganya sama-sama memegang peran yang penting Tapi kalau misalnya di anglosakson itu Dia lebih mengutamakan Yurisprudensi tadi Yaitu keputusan hakim Jadi misalnya Apa sih Kayak lebih hukuman Hukum tertulis Seperti undang-undang Atau adat kebiasaan Budaya Itu menjadi kayak Lebih disesampingkan Jadi sebenarnya lebih Condong ke arah Eropa Kontinental Yang Dia juga kurang lebih Sistem hukumnya Secara sistematis Dan diatur dalam undang-undang Seperti itu Cuma memang benar Nanti kita akan bahas di slide-slide berikutnya Kalau memang Sistem hukum kita sangat berkaca dari Sistem hukumnya Belanda Bahkan dari nama-namanya sendiri Itu pun sebenarnya nama-nama Seperti undang-undang KUHP Dan segala macem Itu juga diadopsi Nanti kita akan pelajari Tapi saya nggak tulis nama Belandanya ya Diadopsi dari bahasa Belanda asli Jadi banyak sekali pengaruh Belanda yang Diterapkan di sistem hukum Indonesia Seperti itu Jadi thank you Udah Udah Mencoba untuk jawab Dan nggak ada yang salah sekali lagi Jadi disini kita Masih tentang hukum Disini kita akan masuk ke Mungkin Mulai masuk ke arah Indonesia Seperti yang kita tahu kan Di Indonesia ada dua jenis Hukum pigana Hukum perdata Dua jenis hukum yang paling basic Nah kalian sendiri sebelum baca slide ini Mungkin Tau nggak perbedaan dari Pidana perdata Hukum pidana dan hukum perdata Nggak harus anak hukum banget Wajahnya yang Secara simpel mungkin Yang membedakan banget Antara pidana dan perdata Ada yang tahu? Ini ada contekan di slide Kok bisa baca gitu Kalau memang Nggak tahu sama sekali Kalau hukum pidana itu Lebih keumum Kalau perdata itu Lebih privasi Pribadi Itu tadi yang ngomong Siapa namanya ya? Budi? Iya Budi emang Oke Jadi benar Intinya singkatnya seperti itu Kalau hukum pidana itu Dia cakupannya lebih luas besar Jadi impactnya Otomatis akan lebih terasa Jadi signifikans dari Misalnya sebuah kasus itu Akan lebih terasa Dampaknya Karena dia menyangkut kepentingan Banyak orang Atau masyarakat secara luas gitu Sedangkan kalau misalnya Hukum perdata Dia itu lebih bersifat Kayak Sengketa-sengketa pribadi Sengketa tanah Atau mungkin harta milik Keluarga Tertentu Jadi dia secara Apa sih Dampak Tidak akan Terasa terlalu signifikan Besar Terhadap masyarakat Karena dia lebih cakupannya Perseorangan Nah disini Untuk hukum pidana itu Di Indonesia sendiri Kita diatur oleh KUHP Atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sedangkan kalau perdata Kita pakai KUHAP Atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Seperti itu Nah sekarang untuk Mengetes apakah kalian Sudah ngerti kira-kira Perbedaan besar Dari hukum pidanaan perdata Di slide berikutnya Aku ada Saya ada Ngumpulin beberapa Headline berita Ada 6 berita disini Nah Kalian boleh Kira-kira Bantu saya untuk pilih Kira-kira Berita mana yang termasuk Jenis Kasus pidana Dan mana yang perdata Dari definisi yang tadi Kita udah bahas bersama Kira-kira Kalau belum paham Gak apa-apa Ini saja Nomor 1 Hukum Perdata Nomor 1 Pidana Nomor 3 Perdata Nomor 4 Pidana Nomor 4 Pidana Nomor 4 Pidana Nomor 5 Nomor 6 Nomor 6 Nomor 6 Nomor ini Nomor 6 Sepertinya Perdata Setuju gak yang lain Nomor 6 Perdata Nomor 6 Kalau nomor 6 Kasusnya tidak begitu berat ya Hanya merupakan Hanya merupakan Kuburan Dua kelompok Di Medan Dicu Jadi Kalau Pidana itu Udah termasuk Kasus yang sangat berat Hmm Oke Jadi Jadi Tadi yang Nomor 6 Siapa Nomor 6 Nomor 6 Nomor 6 Nomor 6 Oke Jadi benar ya Kasus nomor 6 Kasus nomor 6 itu Itu Dia masih termasuk Data Walaupun dia ada kata Medan disitu Yang mewakili satu daerah Indonesia Tapi kembali lagi Kembali lagi Kasusnya Kasusnya itu cuma Berbutuhan Hiburan aja Jadi tidak terlalu Sehatur kan Terhadap Ya Kesejahteraan Masyarakat Indonesia Secara kesejahteraan Terus Tadi kan karena kalian jawabnya Ceket banget nih Kayak Gak terlalu kedengaran Sekarang saya pick Salah satu nomor Terus saya panggil Nama kalian Nanti kalian coba Jawabkan sih alasannya Coba Untuk Nomor 2 Menurut Amini Kira-kira ini termasuk Idanan atau perdataan Atau perdataan Eh maaf Apa dipanggil Iya Kamu dipanggil Amini Nomor 2 Nomor 2 Angkas Anas Udong 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 Yang lain mungkin ada Mungkin mau kasih pendapat Kasih pendapat Kasih pendapat Ini Anas Anas Urbani Sebagai Sebagai pelapor apa sebagai Apa kak Kan Anas Urbani Memintakan Kepada KPK Menurut seri dana kampanye peer press, ini si Anas Urbaning Roomnya ini sebagai apa pelapor, kalau dia pelapor berarti kan ini masuknya ke pidana ya, umum ya karena kan dana kampanye peer press berarti kan menyangkup orang banyak, tapi kalau dia sebagai tersangka berarti privasi dia, maksudnya antara dia dengan yang lain gitu kan jadi si Anas Urbaning Roomnya ini sebagai tersangka atau pelapor oke, jadi sebenarnya untuk nomor dua itu ceritanya adalah kita disini jawabannya hukumnya lebih ke idara, nah untuk permasalahan yang kalian tadi bahas tentang Anas ini sebagai pelapor dan segala macem itu memang dia disini menjebak nomor dua, karena saya sengaja pasang headline-nya dengan nama pribadi Anas, tapi kembali lagi kembali lagi, selain dia sebagai seorang pribadi kita kembali lagi kan tadi dari misi dari pidana perdata itu lebih kepada suaranya suaranya mati lagi oh, nontu lagi nontu lagi sebentar ya ini penyelusnya halo udah, udah, udah balik ya suaranya suaranya udah bener lagi belum ya belum ya saya coba lagi ya belum abang belum abang maaf ya jadi tapi ini masih kedengaran enggak maksudnya mengganggu banget denger kalau di aku denger cuman banyak suaranya iya sih aku juga tadi denger jadi kayak suaranya datang sekali banyak gitu ya gak kena tapi gak apa-apa lah ya ini masalah internet oke jadi intinya tadi yang yang nomor 2 karena disini kan di kanas urban itu itu merupakan tokoh politik dan tokoh yang dikenal publik secara luas karena di politisi jadi disini apapun kasus yang menimpa dia apalagi ini terkait dengan dana kampanye Pilpres dan KPK dua organisasi besar di Indonesia makanya ini termasuk hukum ke dana ini gak ada masalah gak ada masalah kan ya kalian masih denger kan ya gak ada masalah kak ini karena yang lain yang lain mic-nya dimuka jadinya kita suaranya feedback ini yang lain mic-nya tolong dimatiin dulu dong mbak Ami nih mic-nya matiin mbak Ami nih gak jelas nih suaranya nih maaf nah udah nih kayaknya udah mulai udah gak mendemah kayaknya udah sumbernya mbak Ami ini gak masalah gak masalah kok solo aja nah tadi kan udah agak terganggu gak ganggu nih ya intinya tadi nomor dua itu jawabannya hukum pidana kira-kira udah ngerti kenapa pidana belum karena menyangkut orang punya ya ya betul karena ini pilpres betul jadi dia lebih kayak kita lebih gelet ke problemnya juga sih walaupun dia disini headline-nya atas nama seorang pribadi Anas Urwamirum tapi karena kasusnya kembali kasusnya besar mencakup Indonesia dan ya keberlangsungan presiden selama berapa tahun ke depan dana kampanye itu jadi cukup impactnya besar makanya itu termasuk pidana nah kita tes lagi ya apa kalian masih paham atau enggak coba kita ke kasus yang nomor tiga mungkin ada yang mau jawab ada yang kira-kira mau jawab tanpa saya itu perdata itu perdata perdata bagian harta warisan alasannya yakin banget perdata karena apa harta warisan betul ya intinya biasanya kalau berusaha karena karena perdata ini menyangkut harta warisan jadi ini kan masih keindividual gitu masih kekeluargaan tidak ada sama dengan orang luar benar itu yang penting selain dia pribadi dia juga tidak terlalu merugikan banyak orang jadi kira-kira kamu udah paham ya perbedaan pidana sama perdata dari sini ada yang mau nanya-nanya lagi enggak soal perbedaan pidana dan perdata sebelum kita move ke pembahasan berikutnya kalau enggak ada kita lanjut enggak ada ya berarti ya enggak ada oke jadi sekarang kita baru masuk ke sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan ini benar banget dari kalian udah sempat singgung kalau misalnya sebagian besar sistem hukum yang ada dan diterapkan di Indonesia itu dipengaruhi oleh kolonialisme atau penjajahan Belanda selama tiga setengah abad ke Indonesia jadi banyak banget istilah-istilah hukum yang masih sampai sekarang itu dipakai dengan bahasa Belanda oleh Indonesia dan masih kayak belum diganti seperti itu kayak bahkan kayak istilah undang-undang KUHP itu pun merupakan translation dari bahasa Belanda yang panjang banget dan kita enggak taruh ke sini nah disini secara dasar itu secara umum hukum Indonesia dikenal dengan jenis-jenis subsistem kayak diterahkan di slide ada hukum tata negara perdata pidana acara perdata dan hukum internasional ya intinya kita begitu saja untuk tahu jenis-jenisnya perdata pidana tadi kita udah sempat bahas terus nah disini sumber hukumnya Indonesia jadi kita lebih masuk ke spesifiknya enggak cuma jenis-jenis hukumnya tapi sumber-sumber hukum yang dijadikan pedoman di Indonesia itu menurut ilhami bisri ini kutipan orang jadi ada 5 sumber hukum yang dipakai pertama itu tentu Pancasila terus dibawahnya ada Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan pembukaan UUD terutama terus disini juga dibawah Undang-Undang Dasar 1945 ada yang namanya Undang-Undang nah disini Undang-Undang itu dibagi jadi dua yang pertama adalah formal dan kedua ada material atau material jadi untuk yang formal itu intinya sebuah Undang-Undang itu dilihat dari siapa penciptanya siapa yang membuat Undang-Undang tersebut dalam hal ini di Indonesia adalah lembaga eksekutif presiden dan juga ditemani dengan DPR sebagai legislatif seperti itu sedangkan kalau di material undang-undang jenis material dia lebih melihat bahwa produk hukum itu atau regulasi atau aturan itu bersumber dari aspek-aspek kehidupan manusia baik itu ekonomi politik sosial budaya agama dan aspek kehidupan lainnya jadi disini dia lebih fokusnya ke jenis aspek kehidupan sedangkan kalau formal itu lebih ke siapa yang menciptakan aturan atau regulasi itu gitu terus yang berikutnya adalah traktat disini traktat itu merupakan produk hukum yang diciptakan dalam konteks hubungan antara satu negara dengan negara lain nah untuk itu traktat itu bisa dibagi secara umumnya ada dua jenis yang pertama adalah bilateral yang kedua multiratelar jadi intinya bilateral adalah bi dua dua negara jadi ada hubungan yang melibatkan dua negara contohnya misalnya tentang perjanjian yang dibuat antara Indonesia dan Singapura terkait dengan batas negara sedangkan untuk multiratelar itu berarti melibatkan lebih dari dua negara multi bisa tiga bisa empat atau lebih dari itu contohnya misalnya perjanjian internasional yang dibuat tentang pembentukan ASEAN yang melibatkan sepuluh negara AFTA, OPEC PBB dan lain sebagainya dan yang terakhir sumber hukum Indonesia itu adalah doktrin atau kita gampangnya bisa bilang itu sebagai pendapat dari para ahli disini selain dari hukum-hukum formal tertulis itu dan perjanjian yang dibuat antara satu negara dengan negara lain sistem hukum di Indonesia juga memandang cukup tinggi dan penting pendapat-pendapat para ahli disini pendapat para ahli atau dokter ini dianggap sebagai salah satu alat untuk menyikapi fenomena yang terjadi jadi misalnya contoh yang paling gampang itu adalah dengan forum dengan adanya forum terus nanti ada pendapat-pendapat para ahli disitu akan menjadi salah satu pertimbangan untuk menyikapi sebuah kasus tertentu jadi misalnya ada sebuah kasus yang sedang berjalan dan menjadi dilema untuk menentukan jenis hukumannya maka nanti salah satu jalan pintasnya adalah dengan mendengarkan pendapat para ahli untuk mengetahui menurut para ahli A, B, C, D ini dari sekian para ahli tersebut kira-kira lebih banyak yang pro atau kontra seperti itu jadi intinya doktrin merupakan opsi yang terakhir sumber hukum yang paling rendah posisinya jika diwandingkan dengan hukum seperti Pancasila, UD 45 perjanjian atau traktat dan sebagainya sampai disini ada yang kira-kira bingung dengan istilah-istilahnya kurang lebih tidak terlalu Pancasila, UD, undang-undang traktat dan doktrin kira-kira ada yang kurang ngerti istilahnya kah setelah tadi dijabarkan atau sudah paham semua saya mau nanya kak halo ya langsung aja nanya siapa boleh tahu namanya dulu Erna oh iya kenapa Erna kalau menurut kakak kan kalau menurut kakak pendapat anti hukum atau doktrin itu kalau saya lihat di televisi di sidang-sidang itu kenapa mereka itu pendapatnya itu beda sering beda jauh gitu apa memang sumber-sumber hukumnya itu yang dipelajari waktu kuliah itu berbeda atau gimana kalau menurut pendapat akak sendiri sebenarnya misalnya dalam konteks ini para ahlinya orang Indonesia walaupun sama-sama orang Indonesia sekalipun menganut sistem hukumnya sama mungkin tamatan kuliah atau advokasi yang sama tapi mereka juga tetap bisa punya pendapat yang beda gitu mungkin ini akan dipengaruhi karena pertama mungkin ideologi mereka pribadi sih jadi bagaimana mereka lingkungan tempat mereka tinggal atau tempat mereka paling banyak beradaptasi jadi perbedaan-perbedaan budaya seperti itu juga bisa mempengaruhi cara pola pikir mereka dalam menyikapi suatu permasalahan dan nanti makin kebelakangnya ketika kita bahas hukum dalam konteks media masa kita akan tahu bahwa pengaruh-pengaruh politik hal-hal seperti itu juga akan menjadi salah satu alasan kenapa pendapat suatu ahli atau suatu ekspert itu pun bisa menjadi bercabang misalnya ketentangan politik A berbeda dengan ketentangan politik B jadi misalnya ahli ini mendukung suatu kepentingan politik A atau partai A tentu dia akan berpendapat untuk mendukung kepentingan politik tersebut beda dengan para ahli yang mewakili partai B misalnya dia akan dimendukung dan kata-kata dia pun pendapat dia akan dikemas untuk lebih mendukung partai B seperti itu jadi kepentingan politik budaya dan segala macam itu juga menjadi salah satu indikator yang berperan cukup penting dalam apa sih namanya ketika kita menyampaikan pendapat makanya walaupun sama-sama sistem hukumnya di Indonesia ataupun ahlinya sendiri adalah orang Indonesia tetap masih bisa beda dan itu juga kenapa menurut kakak sendiri kenapa dokter ini juga penting jadi karena pendapat satu-dua ahli itu itu kan bersifat tidak subjektif maksudnya tidak objektif maksudnya bisa berbeda-beda tiap orang maka dari itu dia kumpulkan ahli-ahli dia cari beberapa ahli tidak hanya satu atau dua tujuannya agar untuk melihat yang mana yang lebih banyak jadi tidak tidak hanya mewakili representatif untuk satu dua kelompok tertentu tapi semisa mungkin dia cari ahli-ahli yang banyak dan bervariasi tujuannya agar nanti hasil keputusannya itu bisa mewakili banyak kelompok atau bu tidak cuma satu atau dua jadi itu tidak ada hukum resmi yang mengatur jadi misalkan kalau pendapat para ahli biasanya kan mereka kalau misalkan disuap atau dikaji uang untuk membeli keterangan palsu jadi pemerintah tidak bisa membuat hukum pasti jadi kalau misalkan mereka memberi keterangan yang tidak sesuai dengan dasar-dasar hukum yang ada itu bisa dituntut itu mungkin dalam konteks yang sudah parah seperti pencemaran nama baik atau mungkin perilaku etika yang kurang berada ketika dia nyampein pendapatnya di forum publik mungkin akan dikenakan undang-undang tertentu tapi dalam konteks doktrin atau pendapat para ahli yang ini ini merupakan istilahnya ini kan 1-5 kita urutin dari paling tinggi ke rendah jadi Pancasila itu ada yang paling tinggi yang doktrin itu paling bawah jadi doktrin itu istilah kata kayak sesuatu yang bukan tertulis secara hukum dia lebih kayak lebih informal istilahnya kalau Pancasila UUD itu masih kayak sesuatu yang konstikutif tapi kalau udah mulai traktat traktat itu sendiri udah lebih kayak ke arah perjanjian jadi kayak lebih kontrak antara 1-2 negara tertentu dalam kasus-kasus perjanjian batas negara dan segala macam tapi kalau doktrin itu dia jatuhnya lebih lebih bebas jadi disini kalau untuk UU yang terkait terkait dengan doktrin ini sendiri sih setau kata tidak ada sih doktrin ini kayak istilah untuk mewadahi bahwa kalau pendapat ahli atau expert juga dimasukkan sebagai salah satu sumber hukum tapi yang derajatnya memang lebih rendah daripada sumber-sumber hukum yang lainnya gitu jadi intinya gitu cuma untuk mengetahui sebenarnya ini juga masih belum terlalu kena ke hukum media masa cuma ini masih penantang doang untuk mengetahui hukum di Indonesia kurang lebih itu seperti apa nah sekarang kita baru masuk ke konteks yang lebih mirip ke arah pembelajaran kita itu media masa dan jadi kita pengen tahu dulu nih media masa menurut kalian itu apa sih pengetahuan kalian media masa karena apa alat yang dikudakan dalam konteks proses komunikasi atau media masa terus kalau misalnya kita berbicara tentang komunikasi apa bedanya komunikasi saya dengan kalian atau komunikasi masa atau komunikasi saya dengan misalnya dengan sapang di asrama perbedaannya apa kalau namanya media masa adalah suatu wadah untuk mewadahi proses komunikasi disini kan ada perbedaan yang namanya masa yang membedakan masa dengan komunikasi komunikasi lainnya itu apa kalau masa kan luas kalau misalkan antara satu orang dengan satu yang lain misalkan dua orang itu kan bisa dikatakan antar persona atau apa ya antar persona kalau ada yang namanya juga nanti yang namanya komunikasi kelompok itu juga sudah ini konteksnya juga beda nah betul jadi intinya kan kalian juga pasti sudah pernah pelajar di PIK pengantar komunikasi atau komunikasi masal bahwa memang pada intinya yang membedakan komunikasi yang lain seperti interpersonal intrapersonal komunikasi kelompok dengan masa adalah ya jumlah orangnya ketika dimana kalau kita tadi berbicara tentang kelompok mungkin saya dengan kalian 10 mahasiswa atau misalnya saya dengan orang tua saya cuma 1-2 orang dengan keluarga saya tapi jika masa itu sudah mencaput peningan banyak orang dengan hampir tidak ada batasan waktu dan jarak jadi semua orang bukan cuma di Indonesia bisa di Taiwan di belahan dunia lain juga bisa mengakses informasi tersebut nah berbicara mengenai hal layak luas menurut kalian kenapa bisa muncul media masa maksudnya atas dasar dan kepentingan apa sih kenapa tidak cuma pakai komunikasi yang sudah ada sebelumnya kenapa belakangan ini muncul jenis-jenis media atau saluran komunikasi yang mewadasi masa atau hal-hal yang kuas kenapa signifikan kenapa kemajuan zaman dan kebutuhan kebutuhan masyarakat yang ingin tahu akan akan media masa lebih mudah diakses kali ya kak ada yang lain mungkin media masa mungkin lebih mudah diakses dan lebih luas bisa didapat dimana saja jangkauannya lebih luas ya benar jadi sebenarnya intinya kenapa ini mulai mulai menggemalat gak jadi sebenarnya kenapa perlu media masa simple kata adalah karena ketika masyarakat sudah semakin banyak jumlahnya dan ketika kita sekarang sangat membutuhkan yang namanya informasi dimanapun kapanpun jadi kita lebih butuh informasi yang sifatnya mobile tanpa terpengaruh jarak dan waktu dan oleh karena itu salah satu jadi alasan kenapa kita perlu yang namanya suatu platform yang bisa mewadahi kebutuhan kita itu dan juga karena kalau misalnya kita terus berkutat dengan komunikasi yang lebih bersifat tradisional misalnya untuk publikasi kita kalau misalnya dulu hanya dengan surat atau semacam poster lalu misalnya kita ingin menginformasikan suatu berita atau informasi ke daerah lain atau bahkan ke negara lain itu akan membutuhkan waktu berhari-hari atau berbulan-bulan untuk misalnya mereka tahu karena proses pengiriman pencetakan lagi yang berulang-hari lama tapi dengan adanya sekarang platform yang lebih bersifat digital dan instan kita tidak perlu lagi untuk melewati tahap-tahap yang begitu tradisional dan begitu memakan waktu sehingga kita dalam waktu yang cuma beberapa detik pun kita bisa mengakses berita atau informasi dengan waktu yang serempak jadi sebenarnya media massa untuk mewadahi kebutuhan-kebutuhan manusia zaman sekarang yang sudah membludak harus informasi zaman sekarang jadinya yang lebih efisien nah kita masuk ke berikutnya jadi ini definisinya intinya media itu sendiri kan merupakan kata jamak atau plural dari medium jadi intinya perantara massa itu berarti artinya orang banyak jadi kumpulan orang banyak dan media digabungkan media massa intinya saluran atau alat yang bisa digunakan dalam proses komunikasi massa oke jadi kita masuk ke nah sekarang disini kita akan mengenal jenis-jenis medium dalam media massa yang kalian tahu jenis-jenis media massa itu ada apa aja pengetahuan kalian poran poran televisi facebook facebook media cetak media cetak media elektronik ya benar-benar yang tadi dari barusan itu lebih tepat jadi untuk jenis media massa disini dia dibagi dari tiga pertama itu media elektronik kedua ada media cetak dan yang ketiga itu yang baru-baru sedang di bumi-buminya sekarang adalah new media atau media baru nah jadi yang maksudnya media elektronik yang baru-baru ini soal new media maksudnya new media maksudnya media apa istilahnya media online oh netizen ya iya media daring mas dan ini ini mic-nya mulai on lagi ada yang mic-nya dihidupin kayaknya agak menggemar nah jadi intinya kalau media elektronik itu contohnya pasti radio televisi udah pastikan kalau media cetak koran majalah bulletin poster dan yang tadi kita bicarakan yang komunikasi massa itu lebih lebih cocok sekarang sekarang itu adalah media baru atau new media yang sering kita lebih kenal dengan media online itu contohnya yang kayak tadi facebook itu termasuk sosial media sosial media itu sendiri sebenarnya masih menjadi pertanyaan sih apakah dia termasuk media massa tapi untuk kebanyakan orang sekarang mengakses berita dari facebook juga jadi kita tetap bisa masukkan itu sebagai salah satu tip media massa yang ketiga jadi media online itu lebih ke arah portal news kayak website atau mungkin aplikasi berita di handphone kayak misalnya kompas net ataupun CNN segala macam jadi lebih ke situ sebenarnya jadi sosial media juga salah satu bagian kecil lah karena kan keterbatasan jumlah kata yang bisa kita masukkan ketika di sosial media kan tidak sebanding dengan ketika kita baca full text atau baca benar-benar langsung dari portal newsnya sendiri jadi online media yang terakhir itu media new media atau media online itu lebih kepada contoh-contohnya itu seperti kayak platform berita news website seperti itu disini kita akan masuk ke peran media masa jadi sebenarnya kenapa sih harus diciptakan media masa seperti yang tadi kita ngomong jadi selain yang tadi kita ngomong karena house informasi ternyata jauh sebelum internet membooming menurut Dennis McQual di tahun 87 bayangkan 87 di Indonesia belum masuk internet menurut dia media masa itu penting perannya untuk masyarakat kenapa pertama adalah itu menciptakan industri lapangan kerja dia juga menghidupkan industri-industri lainnya jadi dengan adanya media masa makanya advertising atau bentuk promosi itu semakin kreatif semakin bervariasi bentuknya gak cuma bentuk poster cetak seperti itu tapi kita juga bisa bentuk dia ke dalam bentuk video trailer atau mungkin teaser dan bentuk-bentuk kreatif lainnya jadi ini secara gak langsung mengadanya media masa dia menghidupkan jenis-jenis industri lainnya yang kurang lebih terkait seperti itu terus yang kedua disini media masa juga penting perannya karena dia berfungsi sebagai watchdog atau pengontrol jadi disini memiliki suatu kekuatan yang cukup powerful dalam hal untuk mengontrol disini mengontrol bisa dua arah bisa mengontrol masyarakat dan juga untuk mengontrol pemerintah di suatu negara itu tersebut jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut maksudnya mengontrol pemerintah dan masyarakat itu seperti apa terus yang ketiga disini juga forum atau lokasi itu intinya maksudnya adalah media masa itu berfungsi untuk membantu kita melihat suatu peristiwa yang terjadi dalam suatu lingkungan masyarakat tanpa harus langsung berpartisipasi ke tempat itu misalnya kalau kita mau tahu berita di Amerika kita tidak perlu langsung ke Amerika kita bisa melalui berita yang ada melalui website dan segala macam itu kita bisa melihat apa yang sedang terjadi peristiwa-peristiwa apa yang sedang berlangsung di sana terus peran media masa yang keempat yang berikutnya itu adalah juga untuk sebagai sarana penyalur budaya-budaya jadi dengan adanya media masa kita juga bisa menyelitkan unsur-unsur kebudayaan lifestyle norma aturan suatu negara misalnya dalam konteks Indonesia kita bisa masukkan unsur-unsur batik atau unsur-unsur lati daerah makanan tradisional dan lain-lain sebagainya ketika kita memposting sesuatu jadi media masa itu merupakan salah satu wadah yang membantu untuk menyalurkan budaya tersebut nah yang terakhir peran media masa itu juga merupakan tempat dimana kita menciptakan yang namanya image atau citra baik itu citra secara personal atau individu ataupun secara kelompok ataupun yang lebih besar lagi masyarakat jadi mungkin kalian juga bisa melihat yang namanya media masa setiap media itu kan mempunyai kayak karakter yang beda-beda sendiri misalnya kita sebut merek aja misalnya kita sebut TV One dengan Metro TV citranya berbeda enggak? beda beda kan apa yang menjadi citranya yang beda kalau menurut kalian apa yang paling beda? pemiliknya beda partai betul secara enggak langsung dengan seperti itu walaupun ini berawal dari individu pemiliknya yang berbeda partai dan berbeda ideologi secara enggak langsung jika ini kita berbicara dengan konteks yang lebih besar media masa juga akan menciptakan perbedaan perbedaan citra media secara lebih lebih cakupan lebih besar jadi dengan adanya media masa kita juga bisa menciptakan suatu citra tertentu yang diinginkan kalau dalam hal ini pemilik media sebagai orang yang paling tinggi yang paling punya hak terhadap medianya dia yang punya hak untuk menentukan bagaimana citra dari media yang dia kelola sendiri itu ingin seperti apa jadi itulah contoh bagaimana media masa itu berperan dalam menciptakan citra seperti itu sampai disini kira-kira ada yang pengen ditanyakan mengenai jenis media masa atau peran media masa yang barusan kita bahas ada yang di bahas atau ditanyakan kalau bingung kalau tidak ada kita langsung lanjut ya berarti nah disini kita masuk ke karakteristik dari media masa ini panjang banget sebenarnya dan banyak sekali ahli-ahli yang mengeluarkan definisi tentang karakter media masa sebenarnya berbeda-beda tapi pada dasarnya kita yang saya ambil ini adalah salah satu dari ilmuwan yang sangat sering dipakai kalau dalam skripsi ataupun penelitian-penelitian komunikasi jadi disini karakter media masa yang paling umum itu adalah dia bersifat searah dalam arti komunikan atau kita sebagai orang yang melakukan komunikasi terlebih dahulu itu tidak bisa memberikan tanggapan secara langsung karena disini bersifat delay feedback karena kita melewat situs online dan segala macamnya itu jadi otomatis feedback yang kita berikan tidak akan langsung sampai komunikatornya berbeda dengan kalau kita melakukan komunikasi dua arah atau komunikasi langsung dengan orang yang tatap muka kita akan bisa melihat langsung responsnya bagaimana tapi jika dengan komunikasi dalam media masa ini kita tidak bisa langsung melihat hal tersebut karena terbatas oleh masalah saluran atau kuat-kuat itu sendiri jadi searah disini sifat terutama terus yang berikutnya disini media masa itu bedanya dengan media-media lain rangkaian informasi yang dia sediakan itu bersifat lebih luas dan banyak dalam kuatitas itu jumlah jadi tidak terbatas lagi yang namanya jumlah atau mungkin gambar atau video yang harus dipakai tidak terbatas hanya boleh satu atau dua karena masalah tempat biaranya media cetak kan misalnya kok karena terbatasan kolom dan segala yang lain jadi jumlah kata ataupun gambar menjadi lebih terbatas tapi kalau misalnya di media masa dalam hal terutama media platform yang media online batasan menjadi lebih sedikit karena kita bisa lebih menyajikan materi-materi yang sifatnya luas baik itu dari kategori maksudnya adalah jenis-jenis berita mungkin news atau entertainment atau mungkin kuliner budaya jadi lebih banyak jenisnya dan juga lebih banyak dalam hal kuantitas jadi kayak dari jumlah huruf jumlah gambar dan jumlah publikasinya juga bisa lebih besar seperti itu terus yang ketiga disini menjangkau kalayak yang lebih besar seperti tadi yang kita bahas dari tadi bahwa perbedaan paling signifikan antara komunikasi intrapersonal dan masa itu adalah dari jumlah orangnya jadi disini karena kita berbicara mengenai masa jadi tentu jangkauan orang yang kita akan reach akan lebih besar jadi tidak hanya kelompok tertentu yang di daerah Jakarta atau di daerah Jawa Barat yang bisa mengakses informasi tapi di seluruh Indonesia maksudnya juga bisa mengakses satu informasi yang sama dalam waktu yang sama juga seperti itu terus yang berikutnya adalah mencapai tingkat intelek rata-rata intinya adalah pesan yang disajikan dengan bahasa yang general tidak terlalu khusus atau teknis sehingga mudah dipahami oleh seluruh rapisan masyarakat jadi berbeda dengan media-media tertentu misalnya koran otomotif dan segala macemnya di media masa itu cenderung penggunaan bahasanya dia lebih bersifat umum karena dia menganggap bahwa masyarakat atau audiensnya itu adalah orang awam jadi untuk itu dia menggunakan bahasa-bahasa yang lebih gampang dimengerti agar konten yang mereka publikasikan juga lebih gampang becerna seperti itu dan yang terakhir disini biasanya media masa itu diselenggarakan oleh lembaga masyarakat atau organisasi yang memiliki struktur tertentu yang sistematis tentu misalnya kita berbicara media masa mereka tentu ada lembaga di belakangnya tidak berdiri secara individu sendiri oleh orang-orang yang misalnya lembaga independen seperti itu tapi disini dia lebih misalnya kalau kita berbicara mengenai televisi ada Metro TV di belakangnya ada pasti ada nama PT-PT sekiannya yang diketuai oleh Surah Palo dan masih banyak contoh-contoh media lain yang intinya mereka disokong oleh organisasi ataupun kelembagaan di belakangnya untuk bisa melaksanakan rutinitas medianya jadi dia tidak berdiri atas nama pribadi atau dia juga tidak berdiri atas nama sekelompok satu, dua, tiga orang tapi disini atas nama organisasi atau lembaga yang sudah sah didaftarkan di negara yang mereka dalam hal ini Indonesia misalnya Metro TV seperti itu nanti kita sudah bahas jadi kurang lebih karakter media masa seperti itu intinya dia searah terus materinya lebih besar dan mencapai orang lebih besar dan ada lembaga di belakangnya seperti itu kira-kira ada yang kurang jelas dari slide yang tentang karakter media masa ini atau mungkin ada satu dua yang kalian merasa janggal atau ini ditanyakan juga boleh oke kalau gak ada kita lanjut ya ini kita akan masuk ke fungsi media masa jadi setelah kita tadi tahu peran media masa sekarang kita akan lebih lanjut lagi untuk tahu bagaimana fungsi media masa ini sendiri jadi sebenarnya media masa ini gunanya buat apa sih dalam masyarakat nah yang pertama itu adalah to inform jadi disini media masa tujuannya adalah untuk tentu memperkaya informasi pengetahuan kita pengetahuan kita tentang hal-hal umum yang terjadi di sekitar kita seperti itu terus selain itu adalah untuk mengedukasi dalam hal misalnya kita mengkonsumsi informasi-informasi yang bersifat news atau mungkin yang lebih bersifat mengajar kita sesuatu seperti itu jadi bukan lebih ke arah yang non-entertainment misalnya tujuannya tentu untuk memberikan kita semacam edukasi terhadap satu bidang permasalahan atau aspek permasalahan terus yang ketiga selain untuk educate tentu ada berita-berita yang juga tidak bersifat formal atau kaku tapi juga ada berita yang bersifat menghibur dan maka itu tujuannya media masa juga menyalurkan hal-hal tersebut dengan tujuan agar kita sebagai pembaca bisa terhibur dengan konten-konten tersebut terus selain entertain disini juga ada fungsi berikutnya yaitu transmission of heritage atau istilah gampangnya adalah untuk tadi mentransfer dengan nilai kebudayaan jadi media masa juga membantu kita dalam hal menyelipkan nilai-nilai budaya satu negara atau satu kelompok tertentu agar bisa diketahui banyak orang dan yang terakhir tujuan media masa juga ada yang namanya tujuan komersial atau tujuan yang bersifat ada keinginan untuk mendapatkan keuntungan atau profit mungkin ini dalam hal terselupung ya terselupung betul jadi misalnya untuk kebutuhan promosi itu tadi kalau misalnya dia menggunakan medianya untuk promosi partai atau segala macam dia bisa pakai slot airing TV-nya misalnya untuk 10 detik untuk mempromosikan partainya atau segala macam itu bisa jadi media masa itu juga mencakupi fungsi itu tapi tidak dianjurkan sebenarnya sih untuk komersil bukan sesuatu yang ideal sekali seperti itu oke untuk media masa itu aja sih yang kita pelajari hari ini kira-kira kalian ada sebelum kita masuk ke hukum media masanya kira-kira kalian ada yang pengen ditanya mengenai media masa dari tadi kita bahas ada yang bisa dimengerti atau pengen ditanya sementara enggak kayaknya kak oke kalau ada kalau ada pertanyaan langsung aja ya gak usah oke oke nah sekarang kita baru masuk ke yang paling kena ke mata kuliah kita yaitu hukum media masa nah tadi kan kita udah pelajari hukum sendiri itu artinya apa terus bagaimana sistemnya lalu kita juga udah tau media masa itu apa nah ketika ada digabungkan hukum dengan media masa menurut kalian jadinya apa hukum media masa itu kesimpulannya apa sih apa ada tulis yang berkaitan dengan media masa ada lagi yang lain mungkin saya kak boleh berhubungan dengan hukum berarti harus menjamin hak si media masa itu melakukan kegiatan secara profesional mungkin dan karena media masa menyangkut dengan orang banyak dan melindungi masyarakat juga dari dampak si media masa itu karena media masa kan tidak semuanya positif ada dampak negatifnya mungkin seperti itu jadi benar banget kalian berdua jadi intinya hukum dengan media masa ketika digabung secara definisi intinya adalah disini adalah sistem aturan yang sengaja dibuat untuk meng mempondasikan media-media masa agar berperilaku sesuai dengan profesi mereka di bidang media itu sendiri jadi tidak melampaui etika-etika yang dianggap tidak baik atau salah di mata hukum jadi makanya dibuatlah suatu aturan-aturan atau sistem-sistem khusus yang terkait dengan media masa yang nanti kita akan pelajari terkait dengan pers hukum penyiaran dan segala macamnya jadi berbeda dengan hukum secara umum Pancasila atau UUD 1945 itu kan hukum yang bisa diberlakukan secara umum dalam aspek apapun mau itu religi mau itu ekonomi politik itu secara garis besar itu kayak ideologi kenegaraan tapi kalau hukum dalam konteks hanya media masa itu nanti kita akan lebih sempit masuk ke dalam hukum sistem-sistem regulasi yang khusus secara spesifik mengatur permediaan di Indonesia seperti itu jadi kurang lebih tadi jawaban-jawaban saya sudah benar cuma ini versi panjangnya saja oke kita langsung masuk ke konteksnya di Indonesia jadi seperti yang tadi kalian ngomong adalah dalam posisinya sebagai lembaga sosial media masa itu kan berinteraksi dengan lembaga-lembaga sosial lainnya dalam arti lembaga lainnya media lainnya seperti itu saling mempengaruhi satu sama lain dan dalam hal itu mereka harus mempunyai regulasi selain untuk menjadi pembeda antara media masa satu dengan media masa lainnya dengan adanya regulasi itu mereka juga bisa seperti menjaga atau mengontrol perilaku media dan konten-konten yang dipublish media mereka agar tetap bisa dalam bordernya maksudnya dalam batasan-batasan yang memang sudah diatur dalam regulasi tersebut dalam hal ini regulasi-regulasi terkait media masa yang paling utama atau fondasi paling tinggi terkait dengan hukum media masa di Indonesia itu ada dua yaitu undang-undang pers nomor 40 tahun 1999 dan juga ada undang-undang penyiaran nomor 32 tahun 2002 jadi dua undang-undang ini yang paling istilahnya paling besar tapi nanti di minggu-minggu pertemuan berikutnya kita akan bahas juga undang-undang lain yang sebenarnya ada keterkaitan dengan media masa seperti undang-undang porno undang-undang cyber cyber network terus ada undang-undang IT dan undang-undang lain-lainnya yang juga sebenarnya berkenaan dengan media masa cuma disini kita belum bahas karena disini yang kita ingin bahas lebih jauh adalah undang-undang yang dijadikan fondasi utama jadi undang-undang yang paling besarnya yang membahas tentang pers dalam arti adalah awak pers dan lembaga pers awak pers berarti reporter atau wartawannya lembaga pers berarti adalah media masa medianya itu sendiri dan juga penyiaran itu lebih diarahkan kepada terkhusus untuk media media elektronik seperti radio televisi seperti itu nah ini contohnya kecil banget gak bakal kelihatan ini contoh capture atau beberapa pasal penting yang ada di undang-undang pers nomor 40 tahun 1999 jadi disini pada intinya undang-undang pers nomor 40 ini dia mengatur definisi-definisi mengenai apa itu pers yang ideal adalah pers yang seperti apa misalnya disini yang bisa saya baca adalah pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi masa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliput mencari memperoleh memiliki menyimpan mengolah informasi baik dalam tulisan suara gambar grafik maupun bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak elektronik dan segala saluran yang tersedia lalu itu bab ketika masuk ke bab duanya dalam undang-undang pers dia akan lebih masuk ke dalam konteks asas fungsi hak dan kewajiban pers dalam arti disini pers dalam pasal dua misalnya kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat jadi disini karena Indonesia sistemnya kan demokrasi kedaulatan rakyat jadi disini ditekankan bahwa pers yang ideal adalah pers yang bisa mewakili suara rakyat atau masyarakatnya seperti itu dan masih banyak lagi pasal-pasal lainnya yang mengatur bagaimana sebuah pers yang ideal aturan-aturan lebih spesifiknya seperti itu sedikit berbeda jika kita bahas tentang undang-undang penyiaran nomor 32 ini dia lebih membahas bagaimana misalnya dalam pasal satu siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara atau gambar terus penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan segala macam jadi disini lebih tekniknya adalah berbicara sebenarnya ke produk-produk informasi yang dalam bentuk elektronik jadi dalam bentuk siaran televisi program acara televisi atau program acara radio dan segala macam berbeda dengan tadi lebih ke arah lembaga dan awak persnya seperti itu nah tujuan untuk adanya hukum media masa itu sendiri apa sih sebenarnya nah tadi kan kita udah sempat singgung namanya watchdog atau namanya kontrol terhadap pemerintah maupun kontrol terhadap si masyarakatnya tinggal di suatu negara itu sendiri jadi pertama mengendalikan media masa dalam konteks ini adalah hukum media masa itu menjadi salah satu instrumen untuk membatasi atau memagari media masa tersebut agar tidak melenceng dari keinginan-keinginan pribadi misalnya atau mungkin keinginan-keinginan kelompok tertentu jadi disini tujuannya hukum media masa itu kita sebisa mungkin hindari dari namanya ketentingan politik karena pada dasarnya media masa terutama dalam konteks Indonesia seringkali dijadikan sebagai wadah untuk mempromosikan kepentingan politik pemiliknya jadi disini dengan adanya hukum media masa sebenarnya diinginkan agar kepentingan-kepentingan karakter politik itu bisa sebisa mungkin diminimalisasikan walaupun pada penerapannya masih ada banyak sekali contoh-contoh penyelewengan penggunaan media masa yang tidak sesuai dengan hukum atau regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti itu nah yang kedua selain untuk mengendalikan dari fungsi-fungsi keinginan politik tersebut disini media masa juga difungsikan agar bisa mengatur media masa sesuai berperilaku sesuai dengan keinginan masyarakatnya jadi disini hukum media masa memiliki fungsi kontrol sosial karena kembali lagi media masa itu dimuat dengan tujuan untuk melayani masyarakat agar masyarakatnya bisa terpenuhi kebutuhan informasinya untuk itu kenapa media masa ini selain dia mengendalikan kepentingan-kepentingan politik dia juga penting untuk berperilaku atau dalam istilahnya adalah memberikan konten-konten yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kira-kira apa yang sedang masyarakat ingin tahu atau apa yang kira-kira urgent untuk segera diketahui publik di berbagai belan dunia itulah yang akan dilakukan atau dikerjakan oleh media masa jadi dua fungsi ini yang sering kali disebut sebagai watchdog atau fungsi utama dari media masa untuk menjadi pagar atau menjadi perwakilan dari masyarakat karena masyarakat yang begitu banyak tidak mungkin bisa dengan sendiri mencari informasi misalnya dalam konteks misalnya ingin mencari tahu berita tentang sidang atau enggak kepemerintahan tidak mungkin sebagai satu individu atau sebagai seseorang masyarakat Indonesia kita bisa mengakses informasi itu secara pribadi akan ada limit-limit misalnya limit-limit karena kedudukan atau status dan segala macam kita tidak bisa mengakses informasi dan makanya kita butuh media masa karena media masa itu nantinya akan menjadi perantara di tengah kita antara pemerintah dan juga kita sebagai masyarakat jadi apa yang pemerintah kerjakan apa yang mereka ingin kita untuk lakukan atau kita ingin untuk kita tahu nanti media lah yang akan menjadi penengah untuk mewadahi informasi tersebut agar sampai ke kita nah kurang lebih seperti itu mengenai tadi undang-undang undang-undang pers undang-undang penyiaran sebagai salah dua fondasi utama dari hukum media masa di Indonesia dan juga tujuannya kita sudah sampaikan tadi kira-kira kalian ada yang kurang ngerti atau ingin ditanyakan oke kalau gak ada kita lanjut ya nah disini seperti yang dibahas di modul 1 disitu disebutkan bahwa hukum media masa dalam konteks Indonesia dalam konteks Indonesia tentunya yang kita lagi bicarakan ada dikenal istilah lex specialist dan lex generalis apakah dari kalian ada yang sudah baca terlebih dahulu modul 1 terkait dengan lex specialist dan lex generalis ini ada yang sudah baca sebelumnya belum belum ya baru mendengar baru mendengar oke jadi sebenarnya intinya ini istilahnya terdengar sulit dan sangat latin tapi sebenarnya intinya ini adalah sebuah asas dimana dia mengatakan bahwa ada hukum yang lebih bersifat khusus mengatur sebuah hukum yang bersifat lebih umum jadi seperti ada ketidakseimbangan antara dua hukum yang sudah diciptakan dan kayak saling mengimpa satu sama lainnya nah saya berikan contoh disini adalah undang-undang pers yang tadi kita sudah pelajari dan kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP menurut kalian dari dua contoh ini yang manakah yang lex spesialis yang mana lex generalis spesial seperti namanya berarti kan yang khusus general yang lebih umum jadi dari dua ini yang mana undang-undang yang khusus mana undang-undang yang umum menurut kalian UU pers dan KUHP kira-kira yang mana yang umum dan khusus kalau gak tau gak masalah kalau yang lex spesialis ini seperti yang UU pers yang spesial yang pers tadi kamu bilang apa kurang kedengaran tadi suaranya agak kecil yang pers yang spesial berarti yang KUHP yang general menurutnya budi general kan lebih umum ya ya general itu artinya lebih umum intinya jadi bener kok budi jadi intinya dalam contoh yang saya berikan undang-undang pers disini bersifat sebagai undang-undang yang lebih khusus karena disini dia lebih kecil cakupannya khusus mengatur permediaan dalam hal ini adalah lembaga pers awak pers yang bekerja dalam media sedangkan KUHP kita undang-undang hukum pidana ini dia lebih bersifat umum karena dia bisa berlaku tidak hanya untuk masalah media permediaan tapi dia juga bisa berlaku untuk aspek-aspek yang lainnya di bidang-bidang yang lainnya gitu nah disini saya ada sertakan satu contoh bagaimana terjadi yang namanya ketimpangan antara dua hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita Indonesia dan sudah diciptakan namun saling bertimpangan misalnya adalah pasal 50 KUHP dia membahas bagaimana perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang itu tidak tidak akan dipidana jadi siapapun yang melakukan suatu perbuatan atas dasar melaksanakan ketentuan undang-undang orang tersebut tidak akan dikenakan pidana menurut KUHP tapi dalam undang-undang pers pasal 3 khususnya dia menyatakan bahwa kita sebagai pelaksana pers nasional itu melakukan fungsi kontrol sosial karena kita disini misalnya kita sebagai wartawan kita bekerja untuk menjawab kehausan informasi dari masyarakat jika jika kita bisa katakan kita sebagai pekerja di bidang jurnalistik adalah orang yang melaksanakan ketentuan undang-undang berarti jika kita kembali ke KUHP berarti kita tidak akan dipidana berarti dalam hati jika suatu wartawan misalnya suatu wartawan seidealnya melakukan tugas-tugas yang positif maksudnya yang dalam arti mewadahi jawaban-jawaban masyarakat atas kehausan informasi tapi misalnya dalam satu kasus suatu seorang wartawan menyelewengi nilai-nilai jurnalistik mestinya secara umum orang tersebut sebagai jurnalis akan kita kenakan hukuman karena dia melanggar poin-poin tertentu dalam etika jurnalistik semestinya demikian tapi karena di pasal 50 KUHP ini dia mengatakan bahwa perbuatan yang mengatasnamakan undang-undang itu tidak akan dipidana berarti jika demikian orang jurnalis tadi yang menyeleweng tersebut bisa berlindung di bawah payung KUHP ini dan bisa jadi untuk tidak dipidana karena perilaku dia dalam satu alasan tertentu dia bisa mengatakan bahwa itu dia lakukan atas nama undang-undang banyak sekali contoh-contoh misalnya kayak wartawan ketika dia menginterview orang lalu orang tersebut dibilang ini off the record off the record itu kan artinya informasi yang disampaikan hanya boleh didengar jurnalisnya tapi tidak boleh misalnya tidak boleh disampaikan atau ditulis dalam berita namun ketika pada akhirnya wartawan tersebut gatal dan kemudian tetap mengolah apa yang disampaikan orang tersebut menjadi berita yang sebenarnya secara etik jurnalistik itu salah atau kurang tepat tapi jika kembali lagi kita melihat KUHP perilaku yang dilakukan wartawan tadi menjadi tidak salah-salah banget karena masih bisa kita kembalikan kepada tujuan utama wartawan itu kenapa ingin melakukan hal tersebut karena dia ingin orang tahu akan informasi tersebut dan itu merupakan hal yang positif dan berdasarkan ketentuan undang-undang seperti itu dan makanya banyak sekali tidak cuma pasal 50 dan pasal 3 ini masih banyak contoh-contoh lainnya yang gimana tidak sesuai jadi apa yang sudah diciptakan KUHP kan diciptakan terlebih dahulu jadi apa yang sudah diciptakan KUHP ternyata ketika dispesifikan ke dalam hukum-hukum lain misalnya dalam hal ini dalam UU Pers menjadi tidak sinkron satu sama lain seperti itu jadi kayak ada hal-hal yang dipertanyakan dan sampai sekarang sebenarnya Lex Specialist dan Lex Generalist ini masih menjadi topik yang diperbincangkan atau diperdebatkan oleh ahli-ahli Pers ke ahli hukum karena masih bersifat subjektif tergantung siapa yang menyikapi dan bagaimana mereka menyikapinya seperti itu nah kalau sampai sini kira-kira kalian paham gak ketimpangan itu sendiri maksudnya yang dari contoh UU Pers dan KUHP bagaimana antara dua contoh fasa ini saling bertimpangan kira-kira kira-kira paham gak contohnya atau masih kurang nangkep maksud dari ketimpangan dua hukum atau dua undang-undang yang saya contohkan lagi barusan oke gak ada ya berarti ya gak ada yang nanyakan ya berarti ya bukan silen bukan rusak ya speaker-nya oke kita next next jadi ini udah end of the slide jadi pada dasarnya itu doang sih pelajaran dari modul satunya jadi masih sangat permukaan banget kita cuma pengen tau definisi-definisinya aja karakter dan definisi-definisinya aja dari hukum media lalu media masa dan terakhir hukum media masa nah sekarang masuk ke sesi apapun ini kalian pengen nanya atau pengen kasih saran untuk pertemuan berikutnya mau seperti apa juga boleh kita masih ada waktu panjang masih ada setengah jam lagi untuk discuss atau mau kembali ke slide-slide sebelumnya juga bisa ya kalau boleh tau ini kan kalian semester 3 nah aku pernah denger dari tutor yang lain kalau misalnya kalian juga suka banget bukan suka banget mungkin kalian juga senang dengan metode belajar dimana kalian yang nyampein materi modulnya salah gak ya saya saya pernah denger dari salah satu tutor sih apa sama kalian atau kelas lain saya lupa jadi saya pernah denger kayak metodenya kalian gak denger iya betul iya 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 kak dila bener jadi kayak bukan bukan tutornya yang nyiapin tapi kaliannya kaliannya nyiapin terlebih dahulu nanti nanti giliran kalian sudah selesai sampaiin baru terakhir akan disimpulkan oleh saya sebagian katanya ada metode seperti itu sih kalian kemarin juga sempat terus merapin sistem seperti itu ya iya presentasi semester kemarin iya semester kemarin soalnya kan evaluasi dari semester satu semester satunya di sistem yang awal-awal itu banyak yang gak lulus jadinya ganti sistem kalian boleh cerita gak mengemai sistem yang yang itu yang tadi kalian cerita kak dila itu di mata kuliah apa lalu secara baris besar itu sistemnya seperti apa kalau memang lebih baik kak dila di semester pertama dia ngajak apa itu komunikasi dasar apa politik 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 dasar politik dasar itu itu di pertemuan yang awal atau setiap pertemuan apa apakah dia di setiap pertemuan sistemnya yang nyajiin yang nyajiin teri itu narsiswa dulu atau cuma 1-2 pertemuan doang tidak setiap pertemuan setiap pertemuan setiap pertemuan begitu cuma rolling rolling jadi kayak kalian presentasi gitu loh dia di semester 1 jadi kan di semester di semester 1 itu kak dila ngajar ilmu politik disitu tuh banyak yang kurang masuk dan kita kan kurang atraktif kayak tadi kan ada lagi pertanyaan kita diem-diem gitu kan terus jadi di semester kedua kak dila tuh ngerombat sistem belajarnya jadi supaya kita nya aktif dan kita dan kita nya juga gak guguk apa lancar dan berbicara karena ini kan kita ambil komunikasi dia bikin kita bikin presentasi cuma berapa menit aja selebihnya kak dila yang ini yang nambahin gitu tapi gak tidak menjelaskan secara detail sih kayak kita cuma bikin slide beberapa aja kan tiap satu orang satu kegiatan nanti suka banget bagi setiap mode beda-beda gitu ya gitu ya tapi suka rela oh suka rela suka rela tapi rada-rada ini juga sih siapa yang mau jadi dari satu buku itu kan ada beberapa ada beberapa ini ya beberapa modul jadi modul ini bagian ini 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 gitu terus menurut kalian sendiri efektif gak lumayan ada yang nyangkut ada yang nyangkut ya ada yang nyangkut ya lebih nyangkut kalau dapet presentasi kan pasti itu baca terus bolak-balik sampai memahami materi kalau kita presentasi tapi susahnya kalau yang dapet orang lain itu kayak malas baca gitu ah udah ada catanya ngapain kayak gini haslannya ya habisnya aku kemarin juga sebenarnya masih kayak mikir-mikir cara belajar yang biar agak santai tapi kalian juga tetap bisa istilahnya menyaring informasinya dengan baik karena sebenarnya pelajaran hukum media nasa ini kalau digelati dengan serius sangat teori sangat teori dan ya takutnya kan takutnya boring atau makanya makanya semester kemarin kan ada hukum Indonesia itu iya hukum Indonesia makanya tertul banget gak ada yang raca aku aja saya aja saya aja iya itu semester berapa ya hukum Indonesia semester kemarin semester 2 itu termasuk kata kuliah wajib ilmu komunikasi enggak lah bukan bukan dia bukan wajibnya itu yang semester kemarin itu kumas 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 pengantaran komunikasi yang semester kemarin sama statistik itu yang wajibnya cuman kalau yang hukum Indonesia itu dia enggak enggak wajib aku E dapet nilainya terus kalau E gimana dong enggak lulus berarti kalian harus mulai iya aku dapet 3 E semester kemarin karena tapi 3 E itu tapi kebanyakan asas-asas manajemen kok banyak yang enggak lulus ya iya jadi yang rata-rata dapet E itu yang enggak ada tutornya yang tuton aja malah malah statistik yang kita yang kita takut-takutin statistik kan susah jarang banyak jarang ada yang nyambung bahkan waktu pas dikasih tubuh sampai akhir pun sebenarnya jawabannya pada salah semua gitu tapi begitu ujiannya statistik rata-rata lulus rata-rata nyalainya lumayan malah kayaknya lulus semua statistik malah yang enggak ada tutornya nilainya jela-jelek yang tuton aja enggak ada tutor maksudnya enggak ada guru kan kita kan kita gini kita ada ada 6 mata kuliah jadi yang 3 itu yang wajib yang ada tutornya yang 3 itu yang tidak ada tutornya jadi cuma tuton aja cuma tuton justru malah yang seperti itu nilainya lebih jelek ya lebih rendah ya kalau kalau diambil dari apa ininya kan perseratan lulus tergantung juga sih kak tergantung materinya sih iya tergantung materinya tapi semester kemarin kita lumayan bagus-bagus ya semester semester 1 kita lumayan bagus-bagus semester 2 tuh yang ancur bang hampir semuanya hampir semuanya masalah hampir semuanya tenang-tenang di kelas ini masih lulus masih lulus nah ini sekadar pengen tahu aja feedback menurut kalian dari modul pertama melihat materinya kira-kira susah gak susah gak materinya agak susah sih hukumnya baru-baru karena belum banyak pasal-pasalnya kalau berarti suruh hampir 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 aja cuma cuma kalau hukumnya itu udah kayak pasal-pasal itu pentingnya dulu saya juga bukan jurusan hukum sih cuma ya seperti di modul dibahas bahkan di modul dibahas kasus bidana sama perdatanya udah saya buang karena kan kita disini pengen fokusnya sebaik media masalah ilmu komunikasi kan kita bukan anak hukum sebenarnya memang tidak terlalu dalam cuma ya karena ini namanya pengantar jadi kita masukin dikit menurut kalian nanti kalau misalnya pertemuan berikutnya apa mau sistemnya seperti yang adila atau dari saya yang kasih atau menurut kalian yang lebih nempel di otak atau yang voting 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 aja kalau kita kita belajar seperti ini jadi materi sedikit ada pertanyaan lebih banyak diskusi langsung aja memang sebelum-sebelumnya materinya padat banget ya kalau yang jadi tutor kasih presentasi akhir selesai kalau sudah selesai jadi kalau satu jam pun sudah selesai gitu ya jadi kan kalau kayak gini tadi kan ada sedikit pengadaan diskusi kemudian ada bateri, ada diskusi lagi kita masih tetap ada diskusinya kita tuh lebih cepat nyangkut kalau diskusi sih Kak, jadi kalau diskusi kan kita mengeluarkan pendapat, terus kalau lebih banyak contoh-contoh case-nya gitu kayak permasalahan-permasalahannya, jadi kita lebih lumayan lebih nyangkut jadi lebih lebih seneng menanggapin masalah dan suruh nanya iya kalau disuruh nanya itu pasti kita ngeblank pasti diam-diam ngeblank lebih ini lebih interaktif kalau suruh menanggapin masalah oke, oke, oke kalau gitu untuk sementara pertemuan dua masih nanti sistemnya sama kurang lebih raya sama pertemuan ini cuma nanti rencananya saya memang rencananya mau kasih tugas bentuknya presentasi kan nanti kita ada tatap muka dua kali ya kan tatap mukanya di bulan Maret kalau nggak salah nah, nanti saya rencananya pengen kalian presentasi kalian pernah nggak sebelumnya kayak gitu? pasti pernah presentasi pernah, Kak cuma di kelas kita ada yang mungkin nggak bisa ikut waktu TTM gitu oh kayak gitu biasanya jadi TTM tuh nggak semua bisa hadir, Kak ya, karena ada yang di bujah nggak pasti ada yang pulang kampung dulu ada yang ada urusan lain di luar gitu oh seperti itu jadi kalau presentasi online gini kan mata kuliah yang lain pas TTM presentasi juga oke berarti nanti mungkin saya coba cek karena ini kan kalian cuma 10 orang kelompok pun paling 2 sama 3 orang kan kalau bisanya ada yang wakilin sih saya nggak mau salah gitu sih penting setiap kelompoknya ada yang perwakilan satu yang perwakilan itu sih kalau kelompok nggak apa-apa sih, Kak kalau kelompok bisa tapi kalau perorangan kayaknya habis oke, kalau gitu nih aku matiin di rekamnya ya bukanya thank you banget ini udah datang 9 orang udah datang kelasnya semoga minggu depan juga bisa full team datang kelasnya terus kalau bisa dibaca modulnya kalau ada pertanyaan tadi kembali lagi email atau lain aja kembali lagi nanti oke kita nih aku aku aku